Intro Kabin Homas Polda Sumbar, Kombes Pol Samsi memberikan keterangan persnya 5 Polda Sumbar di depan sejumlah awak media terkait penangkapan 5 orang terduga teroris yang dilakukan oleh tim Densus 88 bersama petugas kepolisian Polda Sumbar pada Senin pagi Dalam jumpa pers tersebut disampaikan bahwa 5 terduga teroris ini merupakan jaringan JAD yang sudah lama beroperasi di wilayah Sumatera Barat 2 orang tersangka diamankan di wilayah Bukit Tinggi dan Payah Kumbuh dan 3 orang lainnya diamankan di wilayah Pelabuhan Muara dan Kalumbu, Kecampatan Kuranji 3 orang terduga teroris yang diamankan di wilayah Kota Padang masing-masing Airit Safran, Momon, dan Wendy yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual garam Hingga saat ini belum diketahui apa target dari 5 terduga teroris ini Namun dari sejumlah TKP, Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit senjata api laras panjang jenis senapan angin, serta buku jihad, dan sebuah parang, dan periuk penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 itu betul bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 tim Densus 88 dengan di backup oleh Polda Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang yang diduga terlibat terkait dengan JAD jadi diamankan 5 orang di wilayah Sumatera Barat dari 3 tersangka yang ditangkap di wilayah Padang atau Kota Padang yang pertama itu di daerah Kuranji 1 orang kemudian di daerah Bungus 2 orang di daerah Bungus ini dilakukan penangkapan pada saat 2 orang tadi baru pulang dari Mantawai kemudian tiba di Padang, kemudian dilakukan penangkapan dari Padang, Budi Senandar, AINews melaporkan terima kasih Terima kasih.